Halo, selamat datang kembali bersama saya dan The EX Dan kami adalah The Earth Intro 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 Oke guys, jadi Kali ini Setelah diripan super diri Fucking freaking 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 black Akhirnya Kelar dan Ada updatean baru lagi buat si Dancer EX ini yang dibilang EX Head on ya, mungkin EX paling head on di Indonesia Modifannya udah ngalahin modifan EVO 10 kali Kalau udah tambah mesin kali ya Oke, jadi Kedatengan kemarin, ini barangnya Intro Itu jadi stabilizer, tapi full kit buat si lenser EVO 10 atau lenser EX sama Dia dari atas, bawah, semua Sampai samping-samping Semua dipasangin Dan Bentuknya kayak gini guys Ini yang buat bagasi Cuman ada audio, jadi gak bisa dipasang Audionya harus berubah dulu Dia modelnya kayak gini nih Powder coating dan Besinya tuh Keren banget Ini stiff banget pasti Mobilnya Terus Trut barasi tuh kayak gini Ini, gue mau bandingin ya Nih Ini kosong ya Kalau ini tuh dia Di dalamnya ada rongganya Tadi ada potongannya sih Cuman Bagus lah pokoknya bahannya Dia powder coating gitu Pertama Yang dipasang ini ada front root bar Ini jadi keren banget Tadinya kayak gitu warna putih Terus sekarang powder coat Terus Nyambung ke coilover BV-nya merah juga Keren banget Merknya Juventus Juventus kali Bola ya Gue gak arti bola Ini Ventus Kirim langsung dari luar Shippingnya dan harganya gila Fantastis guys Jadi Ini mahal banget Tapi Gokil Omnya udah beli satu lagi Buat si IX merahnya Dan Beli tadi beli tiga Ada satu lagi Rahasia Pokoknya Basicnya gini juga gitu Gila Dan Yang keren itu di bawahnya guys Yuk kita naikin liftnya Oke guys Liftnya udah naik Bisa dilihat Itu Keren banget Ini ada yang front sway bar Terus ada yang Di tengahnya Belakang Sama kalau dari belakang banget Kalau kita lihat Di tengah-tengah yang kenapot Jadi ada stabilizer guys Oh iya Ini Ngomongnya undercarriage Berhubung disini Rem udah pake Brembu GT6 Belakang GT4 Terus Pileknya pake Race Yang V T37V Terus Coilover pake BC Dan ditemenin balon Airgen guys Jadi ini Coilover over brakes Mobilnya Nah ini Di belakangnya Ini di GT4 Coilovernya keliatan juga Di si Bahannya pake Aftaneova depan belakang guys Nggak main-main Terus Kelapot Pake Earth Version 3 Earthmaster Version 3 Dan Ini yang gue bilang Keren banget Ini ada stabilizer Di tengah-tengah Kelapotnya Oh iya Ini merknya LV2 Bukan Ventus Bukan Oke Terus Ini ada stabilizer juga Yang buat di arm Kayak gitu Arm belakang Terus Ini ada stabilizer yang tengah Gitu Oke Keren banget Dan Buat video pemasangannya Buat kalian yang kepo Sebenernya susahnya Karena Nggak ada manual booknya guys Karena nggak ada manual book Tapi buat yang kepo Pemasangannya Yuk kita kepoin So Bum selamat menikmati jadi gitu cara masangnya apa sih gue lagi ngeblas banget pokoknya masangnya gitu tinggal baut 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 right away gak ada yang dilepas lepas lagi pokoknya cuman dikali baut 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 jadi pabriknya ini udah nyeselain sama posisi lubang yang ada di evo10 atau laser EX tapi yang bikin susahnya adalah gak ada manual booknya jadi yang bikin lama tadi, sebenernya masang nih ini kayak sejam gak beres ya cuman yang lamanya tuh ngepas oh disini nih, eh kalau disini yang ini kemana, yang kalau di ini ini gimana nah gitu yang bikin susah itu guys tapi akhirnya ketemu semua, udah kepasang semua kecuali yang belakang karena tertutup audio mungkin nanti box audionya om kusna boleh dirubah lagi supaya bisa kepasang, tapi yang lainnya udah kepasang semua dan keren banget, kalau kalian lihat undercarriage nya merah semua guys, keren banget ini undercarriage tersantik yang pernah gue lihat keren banget dan gak bohong ini, gue pengen banget kalau ada buat Civic FD atau eh 39 atau Ignis gue pengen banget pokoknya antara mobil yang gue punya walaupun gak banyak gitu gue pengen banget mobil gue ada satu yang pake begini, atau mungkin kita bikin guys gimana menurut kalian kita bikin, kita cari besinya kita bikin, kita powder coat bikin sendiri buat mobil yang ada disini jadi misalnya yang beli Earth Saber sekalian bang, gue pengen stabilisernya nah, komennya dibawah kalau mau dibikinin looks like kita bisa bikin sih looks like ya kita mau coba dulu, kita bikin nanti satu surut bar dulu kali ya, mungkin kita start dari surut bar kita bikin, kalau berhasil boleh kalian order guys, gitu jadi tunggu aja ya, oke buatnya kepo-kepo, ini pemasangannya ada dimana? ada di earth garret sensor guys, di instagramnya atau cek tujuh instagram kita, linknya ada disini jangan lupa juga, kita pun challenge buat 50k subscriber kita bakal lanjur-lanjurin Civic-nya Diki ada Civic-nya sendiri jadi, bantuin ya, supaya kita lebih semangat bikin video-video kayak tadi, dan video pengerjaan, sekarang kita udah mulai masuk-masukin, kayak tadi ada video pengerjaan gimana menurut kalian? mungkin tadi banyak timelapsenya jadinya, karena ya, intinya tekan, bret, bret tekan, bret, bret jadi masukin baut aja gitu, gak ada yang perlu diomongin, jadi, tapi tetap video-video kita masukin, supaya kalian tau cara masangnya gimana guys, gitu oke, terus gue mungkin mau review balik mobilnya sedikit kita turunin lagi liftnya oke untuk eksterior, ini body kit udah pake Paris lipsnya lagi di-set lipsnya karena di-set hitam dong, berbeda terus untuk di belakang ada diffuser carbon terus ini ada kanartnya juga anti-carbon terus ada lampu, lampunya ini yang gaya-gaya US gitu buat yang tau namanya, tolong komen di bawah daripada gue salah lagi terus, mesin ini masih stock cuma pake dust-tack di dust-tack ini langsung enak banget settingnya jago banget tuh si tunernya udah jago banget terus fender juga ini pake Paris dan yang unik ini spionnya pake Yaris jadi body kitnya Paris, spionnya Yaris wow, meringis jadi spionnya Yaris terus size skirt semua pokoknya ini full kit pake Paris kebesin Paris terus ada GT wing juga ini pake GT wing berbeda sama yang merah terus jok ntar dalemnya joknya pake Recaro nya punya Porsche nah itu nanti yang kita update lagi guys jadi mungkin intinya gini mobilnya udah kepasang semua stabilizer yang dikirimin dari Om Kusna dari luar negeri itu negeri Paman Sam jadi udah beres semua gimana menurut kalian keren banget gak sih? gue pertama kali banget liat mobil yang ada stabilizer kayak gini guys, kalo strut bar itu biasa tapi yang di kolong itu gila dan apalagi kalo mobil kalian ceper itu ngelindungin banget semua yang ada kayak carter oli, mesin, semua kalian ngelindungin sama itu itu digasurkin aja gak apa-apa karena kenapa ini bahannya kuat banget sih tadi ada potongannya, bentar gue cariin potongannya tunggu 5 detik oke guys ini dia potongannya jadi ini tuh sebenernya kayak kalo kalian beli tas Gucci pokoknya tas branded gitu kan sering dikasih tuh contoh kulitnya nah ini contoh bahannya dikasih juga jadi ini cukup profesional ya dikasih kondisi begini, ini bukan kita potong karena ini emang dikasih sama orangnya dan ini potongannya emang rapi jadi bukan kita yang potong kalo kita potong gak rapi sih niat-niat banget potongannya ini pokoknya dari orangnya contoh, nah si besinya tuh gak kosong dalamnya guys ada rong gak ini bulet begini dan ini ada kayak setengah lingkaran gitu 2 biji fokus gak ya di kameranya ya fokus ya ini nih kuat banget dan ini tadi gue potongul-pukul gak baret guys ini kekuatannya for the coating itu gitu jadi ini bagus banget barangnya nih kalo gue baretin yang kali giniin ilang ini keren banget ini keren banget bahannya kuat banget pokoknya ini kalian gasuk-gasruk gak bakal kenapa-napa dan besinya tebel banget dia ini teknologi baru atau udah lama ya gue gak tau sih gue baru liat besi begini gak tau di Indo ada gak yang jual besinya kalo ada enak banget kita bisa ini komen aja kalo kalian papanya punya toko besi jual aja ke kita kita bikinin buat kalian juga oke jadi gitu ini bahannya keren banget pokoknya ini kuat banget diketok-ketok pukul ke kepala sakit ini bisa dibilang proper lah proper buat stabilizer karena dia beneran kalo kalian pake besi-besi biasa ini kosong semua pas lagi belok emang gak bikin slip besinya yang ngikut gitu jadi emang harus keras juga ya sebenernya jadi ini keren banget mungkin kalo emang mau bener-bener buat balet tinggal busing-busingnya diganti pake yang apa tuh namanya teflon ya teflon atau banyak lah part-part racing yang gantiin busing-busing gitu jadi kalian mobilnya lebih rigid lagi tapi buat ini sebenernya rigidnya sih udah lebih dari cukup karena mobilnya dipake harian malah keluar pulau mungkin jadi intinya bisa-bisir ini lebih ke ngelidungin mobilnya kali ya gitu oke jadi mungkin tadi topik begini dulu ini bahannya mudah-mudahan cukup jelas buat kalian dan menjadi inspirasi juga kalo kalian mau bisa bikin stabilizer bisa contoh yang ini nanti gua masukin fotonya juga di earth garden store jadi kalian bisa langsung liat aja jadi sudah topik begini dulu thank you for watching and we're the best on earth see you guys sub indo by broth3rmax